Siapa nama lo? Pas pampres lo ya? Wah! Pas pampres gue videoin lo. Ini gue videoin ya. Gue videoin lo ya. Nama lo udah ketahuan? Gak boleh. Lo bakalan lo di penjara lo. Sudah melagar lo ya. Melagar hukum lo. Nama lo udah ketahuan? Gak ada. Nama lo udah ketahuan ya? Ini gue viralin lo. Liatin aja. Gue viralin lo. Halo sobat bar-bar pecinta militer garis keras. Saat ini institusi TNI tengah menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Setelah tiga oknung TNI melakukan tindakan kecil. Yaitu menghilangkan nyawa seorang pemuda asal Aceh. Parahnya lagi salah satu dari pelaku adalah seorang pasukan pengamanan presiden. Dan diketahui sangat dekat dengan presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun merasa kecewa setelah ia selalu mengajarkan kepada jajarannya. Yaitu pas pampres. Agar jangan bertindak arogan terhadap rakyat. Jangan bertindak semena-mena dan harus santun seperti mematikan sirine saat konvoy. Hal itu selalu diingatkan presiden Jokowi berulang-ulang kali kepada para jajarannya. Namun sayang nasihat baik presiden Jokowi malah diacukan oleh salah satu oknung pas pampres yang bertindak arogan. Yaitu menghabisi nyawa pemuda asal Aceh. Hal itu tentu membuat satuan pengamanan presiden buruk di mata rakyat. Apalagi saat ini melalui ponsingan KPMRI. Seorang oknung pas pampres masuk rumah warga tanpa seizin yang punya rumah. Video ini pun viral di TikTok dan Instagram. Entah kapan dan dimana kejadian ini. Namun akun KPMRI hanya menuliskan caption pas pampres masuk rumah warga tanpa seizin yang punya rumah. Dengan cara melompat kemudian merusak gembok pagar dari dalam. Dengan menggunakan palu bersama dengan itu ketahuan sama yang punya rumah terus diviralkan sama ibu ini. Sekarang yang bersangkutan sudah ditahan POM Adema Besteni. Dalam video itu terlihat jelas seorang ibu-ibu berteriak histeris dan panik. Setelah rumahnya dimasuki oleh oknung pas pampres yang menggunakan seragam loreng. Teriakan ibu ini pun menimbulkan reaksi dari masyarakat sekitar yang berbondong-bondong lari ke arah sumber suara. Setelah warga berkumpul ternyata oknung pas pampres berada di dalam pagar rumah ibu ini. Pas pampres pun panik setelah ibu ini berteriak dan warga pun sudah mulai berdatangan. Oknung pas pampres ini mencoba untuk melarikan diri. Namun sayang pintu pagar rumah ibu ini dikembok dan warga sudah siap menangkap oknung pas pampres ini. Ibu ini juga berteriak bahwa oknung pas pampres ini sudah melanggar hukum yaitu memasuki rumah tanpa seizin si pemilik. Dan ibu ini berniat akan memenjarakan oknung pas pampres ini. Akibat videonya viral, oknung pas pampres ini langsung ditahan oleh polisi militer dari Mabes TNI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagaimana tanggapan kalian dengan oknung pas pampres yang masuk ke rumah warga tanpa seizin pemilik? Silakan adu mekanik di kolom komentar. Siapa nama lo? Pas pampres lo ya. Wah. Nggak. Pas pampres gue videoin lo. Ini gue videoin ya. Gue videoin lo ya. Nama lo udah ketahuan. Nggak boleh. Lo bakalan lo di penjara lo. Sudah melanggar lo ya. Melanggar hukum lo. Sampai jumpa.